Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah SWT Kabar gembira banget untuk semua kaum muslimin dan mu'minin Yang selama satu bulan penuh melaksanakan ibadah puasa Ramadan Ibn Hajar menyatakan bahwa di syurga ada delapan buah pintu Salah satunya adalah pintu yang dinamakan Arrayyan Dari Sahal bin Sa'ad radiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda Inna fil jannati baban yukolulahu arrayyan yadkhulu minhusaimuna yaumal qiyamah Sesungguhnya di dalam syurga ada satu pintu yang disebut dengan Arrayyan Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya Nanti orang yang berpuasa akan diseru Mana orang yang berpuasa Lantas mereka pun berdiri Selain mereka tidak akan memasukinya Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya Maka akan tertutup dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Sahabat Muslim yang dirahmati oleh Allah SWT Bahkan dalam riwayat Ali Karramallahu Ajha'am menyebutkan Kamar-kamar dalam syurga itu akan nampak bagian dalam dan bagian luarnya Sesungguhnya di dalam syurga ada kamar-kamar yang kelihatan dalamnya dari luar Dan luarnya dari dalam Lalu seseorang berdiri kemudian bertanya Untuk siapakah kamar-kamar tersebut ya Rasulullah Lalu Rasulullah bersabda Untuk orang-orang yang berbuat baik Orang-orang yang memberi makan fakir miskin Orang-orang yang selalu berpuasa Dan orang yang selalu sholat malam Tetkala manusia sedang tidur Hadis riwayat Imam At-Tirmidhi Empat golongan orang-orang inilah Yang akan mendapatkan kafling-kafling di dalam syurga Dan ini bisa kita raih semuanya Selama bulan suci Ramadan Benar banget bahwa bulan suci Ramadan Terbuka pintu-pintu syurga Oleh karena itu mari kita berlomba-lomba Menyiapkan kafling di syurga Supaya saat kita kembali ke alam akhirat kelak Sudah tersedia kafling untuk kita tinggal Dengan nyaman dan bahagia Jangan sia-siakan Ramadan ini datang Kemudian berlalu begitu saja Sehingga kita akan merugi dan menyesat Terima kasih Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax